Tanya-jawab, komunitas sakit kaki, lutut, pinggang, punggung. Saya sakit ditumit kaki. Kata dokter, ada pengapuran. Ada orang yang memang secara genetik mudah sekali pengapuran, kurang kapur, kurang kalium, kurang kalsium. Maka caranya gimana? Banyak makan kapur, makan kalium, makan kalsium. Kalsium, misalnya yang bagus, air kelapa. Asal nggak diabet. Diabet, air kelapanya di fermentasi. Pakai jus pro bisa, pakai promek bisa, pakai bubit kefir jadi water kefir yang bahannya air kelapa. Dengan fermentasi, gulanya diturunkan, kalsiumnya dapat. Kurang kalium, pengapuran butuh kalium dan kalsium. Gampang, kalium makan pisang banyak-banyak. Diabet, Pak, pisangnya di fermentasi. Jadi in jus pro, fermentasi 5-7 hari. Saya diabet, biasanya nggak mau makan pisang. Saya fermentasi. Itulah kenapa ada pelajaran probiotik di dalam pola hidup sehat. Saya ajarkan, Anda bikin sendiri. Kalau mau, saya punya duit banyak, udah. Beli kalium nanocluster, beli kalsium aktif, udah harganya 5-6-10 kali lipat dari kalium dan kalsium yang biasa. Anda fermentasi pisang, Anda fermentasi air kelapa, Anda dapat kalium, kalsium, nanocluster, buatan Tuhan, itu hebat banget. Anda makan itu, plus berjemur. Kalau yang punya duit, yaudah beli aja. Suplemen kalium, kalsium, beli yang hebat-hebat itu. Mahalnya minta ampun, udah. Tapi tetap Anda harus tambah berjemur. Itu dari sisi untuk memperbaiki tulang kroposnya. Perlu untuk membangun tulang itu, perlu metabolisme yang membutuhkan sinar matahari. Kalau punya apps lagi, lebih canggih lagi. Ya, lihat hari ini atau bulan ini, itu radiasi terbaiknya pada jam berapa. Tapi kalau enggak, udah pakai patokan sekitar jam 9-11, udah itu aman. Itu Anda berjemur di situ 20-30 menit tiap hari. Lalu latihannya, ya ikut body stretching. Kalau enggak ada lutut ya. Latihannya ya olah nafas, body stretching. Olah nafas, pola hidup sehat. Modul 1-17, ikutin semuanya. Semuanya berhubungan. Semuanya berhubungan. Minium, kista, kanker, diabetes, kolesterol, saya lever, pak, saya ginjal, pak, saya emperdu, pak, saya sklerosis, pak. Olah nafas yang mana? Modul 1-17. Saki olah nafasnya. Nanti begitu sakit lutut, gerakannya ini. Sakit pinggang, gerakannya ini. Atau misalnya saya pH-nya rendah. Oke, tambah lebih banyak lagi. Yang ini, tapi yang ini itu, kalau Anda simak modulnya, berarti ini buat saya nih. Karena setiap workshop direkam. Tapi kalau sudah latihan berikutnya, enggak direkam lagi. Maksudnya direkam terus-menerus, hanya BIMPOV 2. BIMPOV 2 saja rekamannya sudah banyak, Anda tinggal simak modul demi modul yang di-force di WA Group, atau masuk ke YouTube. Olah nafas yang mana? Ya urut saja. Dari mulai workshop 1 jarot. Ini menjelaskan kesembuhan. Mau pengapuran, mau kanker, mau MIU, mau Pista, mau diabetes, simak dulu workshop 1. Regenerasi sel dan kesembuhan. Workshop 1 pembukaan. Udah workshop 1. Kalau mau belajar mandiri, nggak ikut grup, HP saya nge-hang, Pak. Saya cuma dengerin di YouTube. Ini saja. Udah dengerin workshop 1, simak dulu workshop 2. Kalau Anda simak, nanti Anda tahu, oh ternyata jantung nggak boleh. Ternyata kalau orang ginjalnya alkalosis, nggak boleh ya. Semuanya Anda akan tahu dari rekaman ini. Sehari berapa kali? Kok kesemutan? Kok kering-kingen? Kok saya pusing? Anda nggak akan bertanya lagi kalau Anda simak workshop sebenarnya. Anda simak, perlu praktek. Simak, praktek. Berapa lama, Pak? Anda simak saja akan tahu berapa lama untuk pindah ke workshop 3. Supaya tahu kapan pindahnya ke workshop 3. Anda simak workshop 2. Begitu Anda simak workshop 3, nanti pasti ketemu workshop 3 olah nawas pemula. Ikuti yang pemula dulu, 3 read. Kapan saya 6 read, Pak? Anda simak yang 3 read, pasti Anda akan dengar kapan 6 readnya. Jadi nggak perlu pagi-pagi banyak pertanyaan yang sebenarnya itu menunjukkan yang bertanya nggak simak workshop, langsung praktek. Kalau udah simak, udah, lanjutkan nanti sampai workshop ada ke-17. ikuti dari 1 aja. 17 sudah mulai masuk pernikahan. Berarti masih sampai 16. 16 ini sekolah kehidupan. Oke, berarti yang masih bicara soal olah nafas sampai workshop 15. Selebihnya relasi dan seterusnya. 20 ke atas sudah banyak bicara soal menu. saya ginjal makan apa, saya kanker makan apa, yaitu dia. Ini modul-modul 20 dan seterusnya. Pak, saya kena kanker, sudah kena tulang belakang, dan lehernya sudah propos. Boleh ikut? Bukan boleh, harus kalau mau sembuh. Saya tanya, mau sembuh nggak? Bisa sembuh? Bisa. Bukan bisa. Mau apa tidak? Kalau mau, ikutin tadi tuh, yang saya jelasin barusan. Dari modul 1, ikutin terus. Ini aja, tadi malam saya lagi sumpah, sejak 3 bulan saya ikut olah nafas, Wim Hof, yang biasanya pagi-pagi nggak ereksi, sekarang bisa ereksi. Makin banyak jenis sakit yang WA ke saya membaik-membaik, membaik, seklerosis, sembuh, autoimun, sembuh. Modul yang mana? Semua modul. Adik saya liver udah parah ya, sembuh juga. Modul yang mana? Semua modul. Jadi ikutin semua modul, karena itu satu kesatuan. Pengapuran bunion itu kenapa sih? Itu kebanyakan dari memang DNA-nya begitu. Biasanya kalau begitu, bapaknya begitu, kakeknya begitu. Gimana tulangnya nonjol keluar? Anda masuk aja ke Google atau YouTube, ada beberapa alat yang kayak untuk narik, kayak dipencetin ke dalam, tapi tersebut karena istilahnya nggak parah, dia nggak pakai itu. Cukup pakai sepatu aja, supaya nggak bertambah membesar. Sepatunya beli di mana? Nggak lewat toko, lewat online, lewat apps. Anda dari mana pun bisa beli. Bahkan Singapura, Malaysia pun bisa beli, tapi tanpa ongkos kirim. Tapi kalau memang kalau di Jakarta, sepertinya sekarang lagi free ongkos kirim. Untuk Indonesia malah. Beli lewat link yang saya bagikan. Terima kasih rutin tas pagi. Membuat PH saya sekarang sudah 7, padahal tidak rutin. Iya, saya dulu PH-nya 5. 5,2, 5,4. Sekarang 7,2, 7,4, 7,3 tanpa minum sodium bicarbonate. Saya nggak menyarankan dalam cangka panjang, memang ada dokter yang menyarankan atau kalau pakai resep dokter, ada kelompok lain yang menyarankan pakai soda kue. Soda kue buat basin panci aja. Atau buat nyuci sayur-sayuran. Soda kue buat bikin kue. Itu standar industri, bukan standar konsumsi. Anda nggak usah pakai itu aja sembuh kok. Soal PH. Kalau PH mah udah seminggu, dua minggu juga naik dengan cepat. Jadi nggak perlu suplementasi menambah sodium yang nanti di dalam tubuh berreaksi dengan asam jadi garam, darah tinggi lagi. Udah, darah tingginya naik. Maka nggak usah konsumsi sodium bicarbonate atau soda kue. Kalau hanya untuk alkali cuma terlalu gampang. Anda kanker, meum, kista, Anda latihan olah nafas, tubuhnya alkali, darahnya 7,45. Kalau Dr. Badruf ya, dia onkolog, 50 tahun sebagai onkolog. Dan dia berkata, 30 tahun saya sebagai dokter onkolog dan menyuruh pasien kemoradiasi. Dan selama 30 tahun saya melihat pasien saya relapse-relapse, kampuh-kampuh, sampai akhirnya Dr. Badruf yang seorang onkolog menjadi functional medicine berbankron onkolog, kemoradiasi adalah alternatif terakhir. yang minta pasiennya seperti yang dilakukan Dr. Tansyut Yen, Elisabeth Jibrata, Pak Wawo Runtuh, makan sehat, olah nafas, tubuh alkali, kanker sembuh. Makanya kalau saya bilang itu, kalau mau sembuh. Kan banyak orang saking takutnya, kalau kayaknya ketakutan, kayak terapinya nabrak-nabrak sini, nabrak sana, kayak kalap, kayak orang kalap aja takut mati. Yang kanker nih, sedikit tema belok, bukan lutut ya. Anda masuk YouTube, ketik pelajaran saya mengenai jebakan kematian, kanker. Supaya Anda enggak terjebak dalam proses menuju kematian. Apa saya tunjukkan aja, walaupun ini soal lutut sebenarnya. Jebakan kematian, kanker, jarot. Oke, modul 27. Modul 20 itu modul seri kanker. Anda simak modul 20 bagi yang kena kanker. Oke, saya lanjutkan lagi yang soal lutut hari ini. Kalau ada leher sebelah kanan ada kejepit. Apa latihan stretchingnya, apakah ada? Ada. Jadi yang untuk leher ada, tapi enggak langsung leher ya. Sekali lagi, bodi stretching itu idealnya, walaupun lutut tetap tadi tarik dulu. ya supaya tarahnya ketarik. Anda kalau Anda simak modul-modul bodi stretching, kekuali ini memang baru gabung ya. Selama ini juga kita latihan buat leher. Tapi jangan langsung leher, tetap syaraf, struktur syaraf dari kepala sampai dekat tulang ekor itu dilenturkan dulu. Baru nantian gerakan leher tadi, yang gerakan leher, tarik nafas, lalu lihat ke belakang atas, tahan posisi, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, balik posisi lagi, dan seterusnya. Nanti kita praktek juga lagi. Tapi ada, tinggal simak aja bodi stretching itu buat leher juga. Apakah penderita unclosing sponvitis boleh ikut? Kalau menurut saya itu bukan boleh, Anda harus ikut pola hidup sehat. Pola nafas modul 1-17. Anda ikuti modul demi modul. Anda ikuti pola hidup sehatnya, makan sehatnya. Anda ikuti juga modul deep sleep-nya. Karet ada ukurannya, sebenarnya kalau belinya yang kepanjangan, yang saya post di grup gambarnya, itu sebenarnya semua satu ukuran. Ada yang benar-benar sampai panjang banget, nggak salah beli. Nanti bisa dipakai untuk gerakan berikutnya. Jadi ada berbagai ukuran, kalau mau sekali beli dah. Ini kok ada yang 50 cm, ada yang 1 meter, langsung beli sekalian. itu semuanya. Akan kepakai semuanya. Akan kepakai semuanya. Jadi kalau Anda beli, tapi mau yang ukuran tadi segini, kan kira-kira 50 cm-an. Itu yang kita pakai duluan. Untuk menghilangkan inflamasi, baiknya pola makan yang mana? Dan olah nafas yang mana? Tadi baru dijelasin, tapi nggak apa-apalah. Saya rekam lagi. Untuk inflamasi, berarti pegel sana-pegel sini, nyeri sana-nyeri di sini. Makanannya yang mana? Ketik saja, Makanan Anti-Inflamasi Jarot. Yang menjelaskan Dr. Elizabeth Subrata, tapi saya host-nya, modul 18.2. Ini sih, Judulnya saja, Makanan Anti-Peradangan atau Inflamasi. Yang mengenai Aegis. Nanti akan ketahuan di situ, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang lututnya, nyerinya minta ampun, dan bukannya lutut ya. Pinggang, paha, dengkul, nyeri sana-nyeri sini, pegel sana-pegel sini, radang sana-radang sini. Ini makanannya. Lalu olah nafasnya mana? Oke. Semuanya tanya. Daripada WA saya, tanya YouTube, lebih cepat ya, tanya Google ya. Masuk YouTube, ketik olah nafas, inflamasi jarot. Oke. T, muncul. Olah nafas, inflamasi jarot. Itu workshop tiga sebenarnya ya. Olah nafas, oh, malah lebih susah nyarinya, nggak muncul. Oke. Kalau gitu, Wim Hof 2, inflamasi. Wim Hof 2, inflamasi. Jadi sebenarnya, olah inflamasi modul mana? Modul Wim Hof 2. Cuma, Wim Hof 2, inflamasi jarot ini, ada penjelasannya, kenapa, kok bisa menyembuhkan inflamasi. Sebenarnya nggak usah simak ini pun, simak workshop. Wim Hof 2 juga dijelaskan, tapi lebih panjang lebar. Wim Hof 2, inflamasi. Wim Hof 2, inflamasi. Gimana dia? Workshop 3, A, 3B, 3C, 3D. saya cari dulu ya. Ini dia, workshop 3D. Olah nafas, inflamasi, untuk sklerosis juga, ini penjelasan inflamasinya lebih panjang lebar. Workshop 3, olah nafas, inflamasi. Ini penjelasannya lebih panjang lebar, tapi workshop 3 itu apa-apa? Workshop 3 itu Wim Hof 2. Jadi nggak usah pakai inflamasi, sebenarnya untuk inflamasi itu, olah nafas yang mana? Wim Hof 2. Jadi Anda ketik, Wim Hof 2 jarot. praktekkan itu, simak itu dulu. Nanti yang nggak khusus, ada kata inflamasi pun juga sebenarnya dijelaskan. Workshop 3A, lalu 3B, lalu 3C, Anda simak, dari 2 read, sampai 6 read, itulah olah nafas, anti-inflamasi itu adalah metodenya Wim Hof 2. Makanannya, makanan anti-inflamasi. Ini ada pertanyaan bagus untuk yang memang tema hari ini. Waktu latihan berdiri, jika kaki kiri dilatih, kaki kanan menahan, pinggang kanan terasa ketarik dan pegel. Berarti, selain lututnya sakit, bukan hanya, sakit lutut itu kan bisa, cairannya habis, olinya habis. Kadang ada yang suntik, hati-hati, suntiknya jangan steroid, ada yang kena kanker, kalau itu steroid. Misalnya suntik oson, Anda bisa ke dokter Sintia, di Kepon Jeruk, dokter Gentiani, terapi oson, di mana disuntikkan cairan osonnya ke lutut. Mungkin Anda berangkat pincang, pulang normal. Mertua saya di kursi roda, langsung bangun. Kayak KKR aja, kayak mujijat aja. Berangkat di kursi roda, itu juga pedeta Samuel Yusuf yang di Australia, kan banyak orang-orang yang saya rekomendasi terapi oson. Itu buat yang duitnya banyak. Kalau saya nggak punya duit, Pak, olah nafas aja. Olah nafas aja. Tapi kalau udah nggak ketulungan sakitnya, Anda terapi oson aja. Masuk Google aja, ketik terapi oson Semarang, terapi oson Solo, terapi oson Surabaya, ada di mana-mana. Tapi kalau di Jakarta, dokter yang saya kenalkan, dokter Gentiani Nanire, yang nanti juga akan ikut ngajar kem kanker, yang hari ini pendaftaran terakhir, itu juga melayani terapi oson. Dokter Sintia Kebonjeruk, yang di BA Grup Kanker, beberapa kali juga saya post link-nya, alamatnya, Instagram-nya, itu mertua saya sendiri, sakit lutut, udah nggak ketulungan. Apalagi waktu mertua saya sakit, saya belum kenal olah nafas. Sudah, terapi oson aja, seminggu dua kali. Sekitar 600 ribu, ada juga di dokter lain, kelapa gading yang satu juta, seminggu dua kali, seminggu dua juta, sebulan delapan juta. Kalau Anda punya duit, masalah. Anda nggak punya duit, makanya setiap hari, tiga kali, empat kali olah nafas. Anda nggak perlu terapi oson. Yang punya duit, males-males latihan, silahkan. Tapi istri saya, karena sama, mertua saya sakit lutut, istri saya sakit lutut. Olah nafas setiap jam. Malah waktu itu, begitu nggak bisa berdiri, bimbof dua setiap jam. Itu anti-inflamasinya luar biasa. Sehingga, ya mungkin Tuhan izinkan juga, istri saya sakit lutut, biar dia ngalamin. Sekarang dia rajin olah nafas. Pas sakit banget, dia dua jam sekali, bahkan waktu nggak bisa berdiri, satu jam sekali. Sekarang dia, bimbofnya sehari sekali pagi aja. Waktu latihan berdiri, kaki kiri dilatih, kanan menahan, pinggang kanan, berarti sakit lutut itu pertama, bisa karena cairannya kurang. Bisa karena meniskusnya, pantalannya. Ini tumpurung lutut, ini kaki, tulang paha, lalu ada lapisan, itu namanya meniskus. Pantalannya aus, dipakai. Lari tiap hari, atau jalan tiap hari. Aus. Nah, meniskus ini yang paling susah untuk sembuh lagi. Kalau dokter aja bilang, nggak bisa sembuh. Kalau saya kan punya dokter, di atas segala dokter. Tuhan. Yang di mana Tuhan bisa menyembuhkan, dan Tuhan mampu menyembuhkan. Mujicat masih ada, Tuhan masih ada. Waktu istri saya meniskusnya robe, dokter bilang, nggak bisa sembuh. Ya, saya ingin buktikan aja, kalau Tuhan ada, Tuhan hidup, masih ada kesembuhan, berdasarkan teori Tuhan, tapi juga berdasarkan teori regenerasi sel. asal tidurnya deep sleep, maka Anda, saya tunjukkan sekalian ya, di mana Anda mau sembuh? Tidur ketakutan, tidur mikir, tidur khawatir, hati penuh pahitan, nggak bisa mengampuni. Nggak bisa mengampuni, mana bisa deep sleep, paling tidur 8 jam, 8 jam tidur, paling hanya 10%, bahkan menurut 5%. Tidurnya 10 jam, hanya 1 jam deep sleep-nya, yang nggak cukup, minimal 2 jam. Jadi, tapi kebanyakan orang, tidurnya 8 jam, cuma 10%, cuma 40 menit deep sleep-nya. Maka Anda, yang sakit lutut pun, harus masuk modul deep sleep. Banyak orang, kanker, minimkista, diposting modul deep sleep, nggak dilihat. Bisa Anda sembuh tanpa kemota mana radiasi dari kanker, minimkista, tanpa deep sleep. Mana bisa Anda lepas obat diabetes tanpa deep sleep? Karena deep sleep, itulah, disitulah regenerasi sel terjadi saat deep sleep. tanpa deep sleep, Anda nggak akan mengalami regenerasi sel yang maksimal. Tapi untuk deep sleep, maka yang pertama, modul 12A. Ini dari sisi psikologis. Baru 12B, dari sisi olah nafas yang bikin ngantuk. Boleh Bim Hof, boleh Whiskey Bredding. Kalau Anda bisa deep sleep-nya minimal 2 jam, jadi tidur 6 jam, deep sleep-nya 2 jam, Anda dapat 30%. Apalagi Anda tidurnya 6 jam, deep sleep-nya 3 jam, 50%. Bisa. Kebanyakan orang, manusia biasa, cuma 10%. Kan kita luar biasa dengan olah nafas. Begitu deep sleep, regenerasi sel. Regenerasi sel di mana? Yang sakit lutut, meniskus. manapun bagian tubuh yang sakit, kalau diregenerasi sel akan sembuh. Makanya, saya tekankan lagi, simak modul namanya regenerasi sel. Regenerasi sel jarob. Karena kita akan sembuh lewat regenerasi sel. Simaklah modul 1 lagi itu, modul workshop, modul wajib. Workshop 1, regenerasi sel. Ini yang mengajarkan kita kesembuhan lewat mana. Nah, balik lagi. Sakit lutut, karena cairannya abis. Karena maniskusnya robe. Tapi sebenarnya sakit lutut bisa juga ada salah kecepet di pinggang. Nah, ketahuannya, ketahuannya waktu berdiri. Gampang banget nih, yang kaki kiri dilatih, kanannya pegel. Atau dibalik mungkin yang lain. Kanan dilatih, yang kirinya pegel. Di pinggang ada yang ketarik-tarik. Nah, itu berarti ada masalah saraf di situ. Di darah pinggang. Makanya body stretching itu, kan saya ajarkan itu satu kesatuan. Sakitnya di tangan, sakitnya di lutut. Tetap tidur dulu. Tarik nafas pelan-pelan. Tangan diangkat. Tarik. Kalau ada yang kejepit, ya lepas jepitannya. Habis itu, angkat kaki, buang ke samping. Angkat kaki satunya lagi, buang ke samping. Atau yang tadi pagi, kita kayak biper. Nah, itu untuk pinggang. Supaya kalau ada saraf-saraf kejepit di pinggang, sakit-sakit pinggang, tapi nanti ya, kita akan khusus gerakan pinggang. Nanti kita minggu depan, kita akan digerakan pinggang. Supaya, yang pinggang sakit pun ya, sembuh. Punggung sakit, sembuh. Undak sakit, frozen shoulder, sembuh. Nggak pakai obat, nggak pakai suplemen. Dan itu cepat ya. Saya frozen shoulder, dalam tiga minggu, sembuh. Nggak pernah kambuh lagi. Padahal sakitnya luar biasa. Bukan karena saraf. Kalau karena saraf itu, ah, begini enakan nih. Ya udah, begini aja terus. Ih, begini enakan. Ya udah, kemana-mana. Begini aja terus. Enak gitu kan. Karena sarafnya, ketika begini, cepitannya berkurang. Tapi kalau karena frozen shoulder, mau posisi apa saja, sakitnya luar biasa. Sembuh aja. Tanpa obat, tanpa suplemen, tanpa operasi, tanpa gedokter. Anda simak aja terus, ikutin dari waktu ke waktu. Olah nafas, boleh duduk, boleh berdiri, boleh tidur. Simak modul satu, Anda langsung tahu. Jadi, enggak mau salah ya.